Intro Selamat datang teman-teman sekalian Kembali lagi bersama gue Zirepir Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi story dari game Wootering Waves Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi story utamanya ya guys Dan ya kalian bisa lihat disana sudah ada Karakter yang di awal-awal story juga dia itu udah muncul ya guys ya Namanya tuh si Camellia dia lagi duduk di atas pohon bro Dan si storekeeper yang main piano disini jadi ilang coy Oke kita akan langsung aja guys storynya Tapi kita lihat dulu apa yang baru disini Oke ini apa nih ini kayaknya konten endgame sih kayaknya Ini permanent tapi disini ada batas waktunya gitu loh Oke yang jelas ini senjatanya apa nih Oh lumayan lah guys lah senjatanya Ini pawnya kucing bukan sih Oh iya bener coy Pau neko tuh Bagus tuh guys senjatanya guys buat si Camellia mungkin cocok Dan ya ini yang biasa ya oke Ini Ini kayaknya baru sih Dan ini ada Login daily ya Terus Dan ini storynya ya guys ya Working page among the stars The flower in the black storage Greenhouse when selling tea Camellia stand among them Oke guys Ini story tentang si Camellia pokoknya ya guys ya Dan ya bannernya udah ada Dan ya ini tower juga belum gue kerjain Oke itu dia untuk menu-menu yang barunya ya Kita akan langsung saja coba gacha dulu guys Semoga hoki nih guys Semoga hoki nih ya Kita coba 10 kali pull pertama Gue gak tau ini pita ada berapa Oke BM4 guys Oh lumayan lah dapet yang-yang ya Gue pengen tuh Apa sih namanya RC ya kalo disini tuh RC nya si yang-yang tuh 20 kali pull deh Oke masih BM4 Ini kayaknya udah punya deh 30 kali pull Please main 30 kali pull aja lah Tapi gue bisa gacha senjatanya juga Oke lumayan lah 40 kali pull 40 kali pull please 50 kali pull 60 kali pull Udah 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 60 kali pull dah Belum dapet juga guys Feeling gue buruk lagi Ini gue belum punya coy Oh ini Buat support ya 7 kali pull 70 kali pull nih bre Dapet please Please dapet please 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 Camellia Camellia Jangan bikin aku kecewa Camellia Oke Camellia kah Aku selalu menunggu Untuk bermain game bersamamu Oke itu danjin udah punya ya Oh danjin nomor 2 coy Terus skip aja langsung Oke Lumayan ya guys ya Oke Dan untuk senjata udah pasti Red on sih guys Gak ada kata red on Kalo di butering webs tuh Untuk senjata ya Kita akan coba gacha senjatanya guys Semoga hoki nih Senjatanya nih Oke 10 kali pull pertama 20 kali pull pertama Wuh Ini nih Yang aku suka dari game ini Hoki guys Wah senjata gue hoki mulu loh Serius nih Dapet mulu nih guys senjatanya nih Mantap coy Udah udah Simpan 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 Ya sayangnya si yang-yangnya cuma baru RC2 guys gue Sayangnya RC6 Biar makin enak dipakenya Namanya RC kan Iya ada sonan Chen Mana mana Camellia 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 Mana coy Oh ini Ya bentar-bentar ini nih Edelonnya dulu coy Akipin Oh si danji udah Edelon 6 Edelon 6 lagi RC6 guys Ini si Alto dapet juga ya gue Itu gak gue build Oke oke Kamelia 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 Kita lihat dulu Kita lihat dulu Oh begitu ya Animasi Oke untuk senjatanya Udah dapet nih Duh sepaket guys Wah mantep Sepaket ya dapetnya nih Dan untuk portenya Gue belum dapet sih Belum cari guys buat portenya guys Aduh Oh bukan kuarteng guys Eko Sorry sorry Eko coy Alalala Gak ada nih Aduh jelek-jelek semua nih Hpd Hpdmg bonusnya nih lumayan Oke Nah ini aja lah Eh eh Bukan disitu coy Nah ini nih Nah oke Jok ininya Harusnya gue Ada banyak sih Harusnya ada banyak ya Eh bentar senjatanya tadi itu apa ya Crit rate Crit damage Oh crit rate Berarti kita ambil yang Crit damage guys Kita ambil yang Crit damage Mana ya Crit damage Wah jangan bilang gue gak punya lagi Oh ini nih Ada nice Dan sisanya Ini tuh yang tiga kan Cos tiga cos tiga Berarti satu satu lagi Oke Satu lagi Kita cari yang Dari ini guys Dari hapok Nah ini dia satu Terus kita cari lagi Yang dari hapok Tapi yang beda guys Yang beda Yang beda Biar aktif guys Untuk pasifnya Aduh gak ada coy Nah oke ada Tapi gak tau sih Kalau udah ditempanya Bagus atau enggak Kita coba tempa yang ini dulu kali ya Oke Langsung aja Oke Semoga bagus sih ya Biar gak cari lagi Nice Jelek coy Harus farming dulu guys Ini guys Moga mau guys Dan untuk level upnya Kita coba nih Pake apa guys Eh bentar Belum Belum Togini Kiyosuke Nenu Demo Anatan Koregurai Heccera Tuh demen banget Lo suaranya coy Oh dia pake Yang sama kayak Si storekeeper ya Pake nopak Dan Ini boss yang baru guys Oh dia pake nopak Oh dia pake nopak Oh dia pake nopak Kurang ininya Jualah Farming dulu ini Harus farming di ward nih Mau gak mau nih Oke guys Kita langsung Story aja ya guys ya Kita akan story Bentar Ini apa nih Tutorial quest Eh gue belum coba ya Belum coba guys Bentar bentar Sebelum story kita coba Si cameleanya dulu guys Ya Kita coba si cameleanya dulu Sebelum kita mulai storynya Dan ini apa nih Ya pokoknya begitu lah guys ya Pas udah pull Kita pencet Klik kiri ya Pake gue gak tau Kombonya gimana guys Yang penting main aja dulu Biar terbiasa Oh skill Skillnya begitu ya Skillnya dia jadi Bergelantungan gitu loh Oh Langsung jadi ganti skin coy Kalau skill lagi dia jadi Ya jadi begini ya Jadi rambut putih lagi guys Oke kita coba burstnya ya Kenapa jungnya harus kesana coba Oh Bentar Bentar Oke 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 Sari guys Belum terbiasa guys Oke Oke Sudah gue main kasal aja ya Ini kalau skillnya udah nyala Dia bisa di skill lagi tuh Nah ada animasi yang tambahan gitu loh guys Bentar bentar Ini bisa diteken gak Oh bisa di hold guys Bisa di hold Oke oke Bisa di hold ya Oke Ntar gue pelajarin lagi dah Untuk si cameleanya Dan sekarang kita akan Fokus aja dulu story guys Yang gue penasaran nih Story Yang waktu dimana Kita datang ke Black Sores ini Menemui Sword Keeper Tapi si Camelea gak ada Dan ya si Camelea juga Ini anggotanya Black Sores ya guys Anggota Organisasinya si MC Kita juga ya Gue pikir dia tuh karakter pilihin loh guys Waktu awal-awal Ternyata bukan guys Dia tuh rekan kita loh Coba kita temuin Mbak lagi ngapain mbak 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 lagi ngapain mbak Lagi duduk ya mbak Aku gak bisa duduk mbak Oke guys langsung aja guys storynya ya guys ya Kita temui Si Camelea Tapi harus kesini dulu Nah oke Dan kita memicu Cutscenenya ya Tuh Tengah apa nih ya Ini kayaknya kita bakal mengenal Lebih dalam tentang si Camelea sih guys Ada hubungan apa lagi MC kita dengan Heroin ini ya Oh Takap coy Lama tidak berjumpa Takdir dan benihku What Artinya begitu ya guys ya Kamu datang kesini toglet bunga Ini yang perfect timing Kamu suka bunga Suka sih pastinya Di animation bersih juga ada tuh Oh aku Merasa enjoy Untuk menanamnya ya Camelea ini Aura-auranya tuh beda gitu loh guys ya Tentu saja aku juga punya Benih yang spesial Dan Jumlah Kembalah ke MC kita loh Bayangin Camelea ngomong ke kalian Terus ngebisik di telinga kalian guys Bagaimana waktumu waktu ada disini Ya Banyak hal yang terjadi sih Dan Ternyata MC kita tuh Pemimpin Black Shores guys Di story sebelumnya ya Aku mendengar kamu Menyelamatkan Shorekeeper Dan Memeluknya loh Bagaimana kamu tahu Bagaimana kamu tahu If I remember correctly You ran back Dan Jika aku mengingat-ingat kembali Kamu tidak ada disini loh Pilih yang mana guys Biasanya nih Ada tiga pilihan begini tuh Bakal beda Interact itu loh Kalau dia Bagaimana dia tahu ya Pokoknya si Camelea ini juga Anggota Black Shores lah Pasti tahu lah Kita tanya yang paling bawah aja kali ya Jika aku ingat kembali ya Kamu tidak ada disini loh Oh waktu itu aku justru sedikit urusan katanya Makanya aku tidak bisa menemuimu Sayang sekali Eh gimana Eh gimana ya guys Shorekeeper nya aja Punya perasaan sama MC kita Ya pasti percaya lah Apalagi udah nunggu Lama banget itu Shorekeeper Buat ketemu sama MC kita lagi loh Betris Kayaknya ada deh Di story sebelumnya ya NPC ini Apa yang terjadi Ada Masalah katanya Oke Hanya kita yang bisa menyelesaikan Masalah ini katanya guys Soalnya kita dipercayai Sama se-storekeeper Ah Ada panggilan darurat takut seperti Itu yang terjadi Itu yang terjadi Itu yang terjadi Itu yang terjadi Ternyata 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 Akan Mereka Terjadi Tuh kenapa tuh Aku merasakan hal ini sebelumnya loh Sangat menarik Ya gimana gak merasakan mungkin aja guys Ini ya guys ya Kalau di Genshin Nih gue ambil Genshin aja dulu ya Untuk ini Kalau di Genshin MC kita tuh menjelajahi tempat baru Yang belum dijelajah sama MC kita Sedangkan kalau di Watering Webs ini MC kita itu menjelajahi dunia ini Untuk mengingat kembali kenangan-kenangan yang ada Di dunia tersebut guys Jadi MC kita tuh sebenernya udah pernah di dunia ini tuh Keliling-keliling Cuman dia tuh gak inget Nah dia tuh udah ketemu beberapa Beberbagai orang Contohnya Si Changli yang waktu kecil Terus Sword Keeper Yang ternyata dia tuh adalah wakil Ini ya wakil organisasi di Black Sores MC kita sebagai ketuanya Dan ya mungkin sama Kamelia juga Kalau sama Genshin Seinget gue si Genshin tuh Di Apa ya Sentinel tuh disuruh sama MC kita Buat nyelamatin si Genshin guys Jadi si Genshin waktu itu diselamatin sama Sentinel tuh Atas perintah MC kita Cuman kita juga gak inget ya Oke Ini by the way Ini MC kita lebih banyak sama Ini ya Cewek-ceweknya loh guys Gimana sih istri nunggu di rumah bre Ya kalau ada masalah MC kita yang selesain pastilah Oke oke Ingat-ingat Waktu kita Ngelawan bosnya guys Demi menyelamatkan Sword Keeper guys Ada seorang tahanan yang kabur Saat masalah tersebut terjadi Tahanan Oh oke Jadi Sword Keeper gak bisa pergi guys Tapi kita belum ketemu Sword Keeper loh How much are you paying? Bagaimana kamu membayarnya? Gimana ya Agak aneh juga sih coy Leader meminta Ini loh Meminta bayaran kepada bawahannya loh guys Ya walaupun itu MC kita leadernya di masa lalu ya Kalau yang memimpin sekarang tuh Sword Keeper ya Apa yang harus kita lakukan sih? Oke Melia tadi ngapain ya? Tidak ada Lanjutkan Data Sebatas Data Dari Dan Ada Hidupai Data 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 Dari Tidak melakani Tidak ada Satu tahun yang lalu Atau beberapa tahun yang lalu Ini tuh Ada konsultan yang mengakses Data ya Oke oke Kita pergi kemana Wah ini Bentar bentar gue pernah kesini gak sih Tapi udah 100% Ini tempat baru ya Kalau gue keluar manual gimana caranya Bentar guys kita coba keluar manual guys Eh seinget gue ini juga gue udah pernah kesini Cuman gue agak lupa-lupa inget guys Oh masuknya lewat sini Oh iya 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 lewat sini guys Oh iya iya lewat sini Lewat sini ingat 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 ya Dan ya Sekarang Wuthering Web Ada fitur yang sama kayak Genshin ya Ya bentar ini caranya Ngingin lagi gimana Nah oke Kalau sebelumnya gak ada nih Buat liat ke bawah-bawah tanah begini Sekarang udah ada ya Kita pergi ke situ ya guys ya Oke ada masalah lagi di Tempat kita guys Dan masalahnya hampir mirip dengan Waktu kita bareng sama si storekeeper Kita ambil dulu ini coy Gak ada lagi ya Vexores konsultan Oke kita coba tanya dia ya Hmm begitu ya Lady Plora Black Shore's leader Handle Dia isu himself Oke Jadi aku Aku adalah Soal bro Pokoknya gitu lah Jadi siapa nih Lady Plora ini Apa menyangkut ke cewek Atau gimana Seorang menghapus semua Tentang Lady Plora Jadi Lady Plora ini mungkin Semacam Indentitas gitu guys Cuman dihapus sama seseorang Feeling gue sih Kamelia Oh begitu ya Lady Plora Was said to Be very close To the Black Shore's leader Lady Plora memberitahu Kepada Black Shore's leader ya Pemimpin Black Shore's Kalau dia itu They were inseparable And carried out Many mission together Pokoknya melakukan Misi bersama gitu guys Buat dekade Oh guys Oke 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 Tapi sayang sekali Lady Plora Has been Missing For nearly two dekade Lady Plora ke Kita kehilangan Lady Plora Waktu dua dekade yang lalu Itu kayaknya saat Ini nih Pemimpin Black Shore's Alias MC kita Sama si Lady Plora itu Lagi menjalankan misi Dan mereka tuh Hilang dua tahun yang lalu Eh dua tahun yang lalu Dua dekade yang lalu guys Satu dekade itu 8 tahun itu 10 tahun gitu ya Atau 12 tahun gitu Pokoknya lebih dari 12 tahun guys Berarti 24 kali ya 20 atau 18 lah Peling gue sih Lady Plora itu Si Kamelia guys Tidak ada yang lalu Tidak ada yang lalu Black Shore's Archipelago Oh kita ganti map Archipelago Eh bentar bentar Archipelago Mana coy Loh Kok gak ada Eh bentar 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 Oh ini Black Shore's Archipelago Eh kita ada di bawah bre Gue baru nyadar loh Kita ada di bawahnya loh Oh ini kan ada tempat Yang ada boss ya Ya boleh gak guys Gue lawan boss dulu sekali guys Ini 40 coy Sekali aja ya 240 itu guys Penuh guys Biar gak mentok guys Sekali aja ya Sekali-seperti 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 buat Kamelia juga lah Gue lupa dia belum bisa diserang coy Oke Oke Sekali aja ya Biar gak numpuk guys Lumayan lah Oke Sekali-seperti kita ambil juga ini nih Oke nice Oke kita balik lagi ya Sweet map ya Di Archipelago Nah ini Yang atasnya itu guys Archipelago tuh Jadi Black Shore's tuh Ada dua tempat gitu Ada bagian atas sama bagian bawah Dan yang tadi kita tuh Ada di tempat bagian bawahnya gitu loh Tapi gege sih Di bawah tanah kayak ada dunia lagi loh guys Ini gimana ya MC kita buat tempat ini ya Will him in this situation Oke beritahu dia ya Tentang situasinya Item Lady Flora udah diambil oleh Anggota Oleh Anotter Bloombeer ya Bloombeer dia tuh kayaknya Kamelia Tuh kan Tuh kan Kamelnya Jika momennya Kamu harus menangkapku Oh boleh Buah kejaran-kejaran Dimana nih Petunjuknya kemana Oh disitu ya Petunjuknya delai guys Dia bener-bener suka yang seperti ini ya Nah itu tuh Sudah dah hit dong guys Sudah dah hit loh Sudah aku udah Sudah ketangkep nih Sudah ketangkep nih guys Kemer. Sudah they're Pernahin Ya Pernahin Nama Kono Kono You kono 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 Kamasa Lazi Kono 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 Kalo itu milikmu Berarti kamu yang disebut Lady Plora Iya dan tidak Tapi kalo balasan jepangnya tadi guys Setengah benar setengah tidak Sama sepertimu Aku melupakan tentang masa laluku Dan aku juga Tidak terlalu ingat tentang Lady Plora Yang nya Lady Plora itu Mode si Kamelia yang rambut merahnya guys Kamu kehilangan memorimu juga Ingatan Tapi bagaimana kamu tau Kalo kamu adalah Lady Plora Gara-gara interaksi sama MC kita sih Harusnya sih guys Memicu ingatannya sih Kemungkinan ya Tentang aku yang menjadi pimpinan Harusnya hanya aku dan Sword Keeper yang tau Pantesan ya guys Tadi Anggota Black Shores yang lain tuh Kayak gak tau kalo MC kita itu Pemimpin mereka gitu ya Pokoknya MC kita kan Pemimpinnya di masa lalu banget guys Udah ratusan tahun mungkin kali ya Mungkin aku bisa Mentionin Kamelia I'm sure she's not a treat Oke lah Bagaimana jika aku bilang tidak Gak mungkin gue bilang tidak sih Yaudah kita mau main apa Kita kalahin monster-monster yang disini Sampai senang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya insting katanya Hanya itu ingatan masa lalunya dia sih guys Makanya sebut ini guys Benih masa depanku katanya Aku juga ingin mendapatkan aku mendapatkannya Dan bagaimana aku hidup Bagaimana aku tinggal kali ya? Aku tidak terlalu peduli Kucinya dibuang coy Sebenarnya aku tidak terlalu peduli Jika pulau ini Mengalami ledakan atau semacamnya Yang penting ya Itu bisa membuatku senang What? Yang penting aku hanya ingin bersenang-senang gitu loh Oh enggak guys di prank kita guys Kira-kira ini lempar coy Bisa menunggu lagi Siapa yang akan menjadi pemenangnya Aku benar-benar Ingin merasakan pedangmu Bentar guys Pikiran gue trembling loh Cukup bicaranya Ayo kita bermain Oke-kepikiran kita bilang begini lagi Cukup bicaranya Ayo kita bermain Oke-oke Yang dimasak gelut ya guys ya Gelut lawan monster guys Mana monsternya? Oh itu Camelia Itu buat... O? Jadi... Tahu bau yang banyak Tauan-toan itu Tauan-toan itu Kira-kira ini Tauan-tiah Tauan-tiah Terdekat Terima kasih telah menonton 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 Tentang Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton 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 The Black Soros Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton 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 By the way Tentu Terima kasih telah menonton 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 Mungkin semuanya saling berhubung Oke oke Boleh Duh Disenyumin mulu loh guys Oke disini mungkin akan terungkap ya Bagaimana MC kita ketemu sama Camellia Atau mungkin bagaimana hubungan MC kita sama Camellia Di masa lampau Harusnya sih bakal Teringat juga disini guys Dan kenapa ada portal-portal yang terbuka ya Apa ini error kodenya Dan Camellia ada dimana break Oh dia gak ada Oh itu disitu ternyata Nenika ada Ada sesuatu Subaki Subaki guys Loko ada dua Komunikasi juga kayaknya bakal terputus Kenapa nih Oh itu siapa tuh Beda gaya rambutnya guys Tapi mirip sama si Camellia Nah komunikasinya terputus Sudah kuduga guys Bakal terputus Ada sesuatu yang terjadi disini Pertama aku harus mencari Camellia Ya Aku dimulai dengan ngecek area sekitar lah Isolate my memories Letting the past fade into nothingness Apakah ini benar-benar pilihan yang benar Oh Bentar-bentar-bentar Membuat pilihan yang Salah satu pilihan Dengan mengorbankan ingatan Apakah itu yang dilakukan Lady Plora ya Tapi Tapi si Repir mungkin akan membuat pilihan yang Sama juga Sekarang aku harus Ya begitulah pokoknya Lady Plora Kita ada di dalam Stellar Matrix Yang dimana ada Informasi tentang Lady Plora Jadi mungkin ini adalah Simulasi Waktu Di masa lalu Oke guys kita lihat dulu guys Simulasinya guys Kasih 20 tahun yang lalu ya Apakah Camellia Memuang memorinya karena pilihanku Ya ada apa Ada sesuatu yang tidak beres Pertama-tama kamu harus keluar dari Stellar Matrix Stellar Matrix ya Kita harus keluar guys Ada yang gak beres kata si Batrice guys Tapi kita harus cari Camellia dulu lah Gak mungkin keluar kan Lah keluar coy Kenapa nih Camellia dan aku Duit sepenat Ya Camellia ada di dalam lah Masih ada di dalam Dia terperangkap di dalam Tapi di satu sisi Camellia menemukan Matrix Core Tanpa dia Mungkin Without here It might have escape again Oh Sekarang kita bisa membuat Simetrika Stellar Matrix Jadi itu Matrix Core nya tuh Mungkin buat ini ya Buat ngebuat ini guys Nah yang begini nih Dan sekarang Dan sekarang Will allow you to reach the Blablabla Oke Apa harus kulakukan lah Aku harus Mencari dan melompat Timeline yang benar Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Ada ending-ending yang berbeda guys Pasti satu ending kok Satu aja ya Oke oke Ini situasinya mirip Kayak Sword Keeper loh guys Waktu kita mau nyelamatin Sword Keeper loh Situasinya mirip banget loh Dia meninggalkan Medical Pod Resonator yang bernama Lady Flora Dimana Target ada di ruangan Lady Flora dalam bahaya Pikiran dan Bahasanya Impair tuh apa ya guys ya Making your plan to reckless behavior See it straight to the Black Sores Internal Facility Oke disana ya Oke 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 Tidak Aku ingat All of them Kemana aku harus Mencari Lady Flora Oke 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 Oh ini kayaknya Masa lalu Camellia Waktu Waktu Overclock guys Oke bro Kata si Kuru Kuri Eh Kuru Kuri Tadi tuh ya robotnya tuh Dia tuh dalam bahaya guys Pikiran dan Tubuhnya itulah Gue mau parming Kamila dari depan Malah parming Parah lu Kamelia Oh gak ini Kamelia yang Di masa lalu nih guys Terlalu banyak Suara Terlalu banyak Gangguan Ini sangat sakit Ada suara Dalam pikirannya Mungkin ya guys ya Aku akan Membangun Kembali Ke medical pod Kepalaku sakit Tubuhku sakit No Jadi seperti ini ya Mungkin masa lalunya Kame liat tuh guys Petalfal Village Desa Petalfal Oh mengalahkanku Apa tuh Ini untukmu Untukku Itu Black Bloom kan Yang ditemuin MC kita Di dalam gua Bentar Bentar Oh kita ngejam lagi guys Oke timelinenya Kita ganti lagi nih Bentar Bentar Jadi Plora yang mengalami Overclock Merusak pikiran Dan Pikirannya yang Itulah pokoknya guys Ngedamage gitu lah Dan bahasanya Tentang Enhirlang gue Dan cara bicaranya Mungkin ya Dan the camellia I know Sangat berbeda Dengan camellia Yang aku tau ya Gaya bicaranya Mungkin guys Gaya bicaranya Oke kita Jam lagi ya Kita lompatan Waktu lagi nih Nah ini dimana nih Apa nih Notebook Stag photograph And portable Water bottle Or stand ground Oke Itu kayaknya kapan Penting sih Kenapa orang-orang Coba kita tanya nih Apa yang terjadi Kok kita bisa interact Sama itu ya Tuh main PC coy Oh itu siapa bre Gaya rambutnya beda loh Pakaiannya juga beda Rambutnya kebang kesini lagi Oh Kamelia Ternyata itu benar-benar kau Kamelia rambut kebang Cantik banget guys Yang tadi ledi flora Ini kamelia Aku mendengar Aku bisa menemukanmu Di Black Sores Ternyata Pilihan yang benar Aku datang kesini Kamu adalah Aku Kamu bisa panggil Aku lihat di flora Jika kamu ingin Orang-orang di Petalphilek Memanggilku seperti itu Petalphilek Oh Petalphilek itu Mungkin Kempung halamannya Si kamelia guys Kempung halamannya Kempung halamannya Kempung halamannya Kempung halamannya Waktu itu kamu Terlalu buru-buru Aku tidak ada kesempatan Untuk bicara denganmu Waktu itu Waktu itu Emang apa yang terjadi Di Petalphilek coy Aku sedikit Merindukanmu loh Tapi Aku datang kesini Sendirian untuk mencarimu Dia datang kesini Sendirian untuk mencari kita loh guys Ada apa nih Bagaimana situasi Di Petalphilek Oke MC kita cari informasi dulu guys Banyak yang terluka Yang ditransfer ke Ke Vilek yang lain ya Tapi semuanya bisa diselamatkan Karena dirimu Mungkin ada serangan tes Discord mungkin guys ya Ceritanya tuh ya Ini juga aku yang tahu Tidak ada yang dipercaya Aku sempurna dunia pun berjalan dengan Tsuwaki. Kamu adalah pemimpin Black Sores, kan? Karena musiknya akan mendukung banget lagi, coy Tuh, kan MC kita pemimpin Black Sores, guys Tuh, itu Tidak bisa mendapatkan permintaan kembali Tapi, tolong, terima kasih Sekarang, ada kemampuan yang ada Demek, coy Terlalu ke Demek, bre I snag in here But please, don't drive me out Jangan Gak kemungkin lah, gak mungkin gue ucap dia, coy I have my own forte now Aku sekarang punya forte, sekarang Aku sekarang punya forte Aku ingin bekerja denganmu Bekerja untukmu ya, lebih tepatnya tuh Sekarang, you mean you called out before? Sekarang, apa sebenernya tidak punya ya? Eh, aku tidak tahu Konsultan bilang My rebel, tes Tes rebelku Menunjukkan kalau aku bisa membangkitkan forte Tapi di village Tapi di village Tapi di desa Aku tidak merasakan sesuatu yang spesial Oh, begitu ya Jadi baru aktif sekarang mungkin, kan? Porte itu semacam kekuatan gitu, guys MC kita juga kan punya forte Porte-nya ada dua ya Ada ini Ada spektro sama ini Yang hapok tuh You have lost your memory before Kamu kehilangan Ingatanmu sebelumnya Orang-orang di tempatku bilang Waktu di pagi hari saat aku mencari Kayu gitu ya Tapi aku ingat Walaupun aku ingat semuanya Aku tidak bisa pergi kemanapun Jadi aku tetap selalu ada di desa Apakah aku bisa tetap disini Denganmu Di Black Sores Aku ingin To serve you tuh Berguna untukmu kali ya Make me your bloom Aku ingin membuat Sebuah bunga untukmu Ini terlalu romantis, bre Wah, GG loh MC kita GG banget loh, guys Sumpah loh MC kita GG banget loh Di Black Sores Dia punya shorekeeper Sama Camellia Di Huang Long Di Huang Long Dia punya Si ini ya Si Jin Si Sama Gurunya guys Wah, GG banget loh MC kita loh Ya, di Huang Long Tapi Tetap Tapi Test Black Sores Tetap 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 Bagus Bentar Aku belum tau tentang namamu Bisa beritahu aku MC ini Itu loh guys Yang gue suka tuh Kalo perasaan si cewek itu ya Kalo ada rasa ke MC itu ya Dia tuh pasti suka pegang-pegang rambut gitu loh guys Dan dia juga melakukan hal yang sama loh guys Si camellia ini loh Terlalu cakep cok camellia bre Aku zirepir Terima kasih Itu nama yang sangat indah Aku tidak akan pernah melupakannya Guys Sepertinya gue pengen menetap disini aja guys Melihat camellia yang seperti ini guys Apakah gue agak bo Boleh gak guys Gue gak lanjut storynya guys Tapi gue gak main lagi dong Kalo begitu Oh cakep cok Terlalu ngedemek bre Aku sangat senang Bener-bener senang Tapi Nama itu Tapi cukup aneh ya Padahal pertama kali kita Bicara se Formal gitu loh Tapi sekarang kayak bicara ini ya Bebas gitu Nama itu sepertinya pernah aku dengar sebelumnya Kalian kata MC kita juga guys Mau sejarah diganti bagaimanapun Takdir MC kita itu selalu ketemu sama si Kamelia juga guys Di timeline manapun MC kita pasti ketemu sama Kamelia Apa jangan-jangan di timeline sebelumnya itu Kamelia itu mati Terus reinkarnasi jadi Kamelia yang ini guys Eh iya loh guys Kan sebelum kita jump kesini Kamelia itu kan lagi overclock di dalam ruangan ya Terus dia ngasih kita bunga Kita mengalahkan Kamelia jadi sebelumnya MC kita lawan Kamelia gitu Kemungkinan sih Kamelia itu gak selamat guys Kalau di timeline yang sebelumnya tuh Terus dia reinkarnasi ke timeline yang ini Terus ketemu lagi sama MC kita guys Apakah seperti itu guys Mungkin saja nih Kamelia ini udah sering reinkarnasi gitu loh guys Di dunia ini ya Di dunia watering webs ini Dan selalu ketemu sama MC kita Mungkin ya guys ya Oh itu porteku Aku membuatnya sendiri Bunga yang dikasih Di timeline yang sebelumnya sama Kamelia yang sebelumnya guys Aku yang menunjukkannya padamu Aku ingin Menjadi kuat Seperti dirimu Bunga ini untukmu Mulai sekarang mohon bantuannya Wah Eh kamelannya mah hilang lagi Oke kita akan Melanjutkan lagi Jam kita guys ya Ke timeline yang lain nih Next timeline Oh itu timeline terbaik sih menurut gue coy Jago bener loh guys Ini game bikin momen romantisnya itu Jago bener loh Oke kita jam lagi ya Ke timeline yang lain nih Oke ini dimana Camellia Oh ini camellia yang kita punya guys Oh ini Waktunya Are we Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Walaupun waktu bersama, Jika kita berjalan bersama, Kita berjalan bersama saya Kita berjalan bersama saya Loh, kok berjalan bersama saya? Jadi, Kita berjalan bersama ini Kita berjalan bersama saya Saya sangat baik Oke, jam sekarang Oh, Kamelia kemana bre? Kamelia menghilang Kan kita ada di ini loh Kita ada di waktu yang benar kan? Waktu yang sekarang guys, maksudnya tuh Waktu yang benar tuh Waktu yang kita dapetin karakter Kamelia Hmm, Muka ceku seizu Tau mawari sasera reta ue ni Wana ni hamete kru nante Oh, kita popnya si Kamelia nih kayaknya nih Oh, ini pop waktu kita masuk ke sini ya Ke Stellar Matrix guys Kan kita terpisah sama Kamelia Nah, si Kamelia ada di sisi lainnya nih Kan kita harus mencari sebuah core gitu loh guys Di dalam Stellar Matrix tuh Ya, aku udah liat Aku udah liat Aku udah liat Timeline alternatif yang lain tuh Kayak gimana Apakah bakal intanya nih guys? Gue paling suka yang dikepeng loh Jika aku tidak kembali ke Black Shores dan menjadi Bloom Barrel lagi Ada kemungkinan aku Reuni kembali Mau itu aku menjadi seorang pengembara Atau menjadi anggota Praxidus Aku pasti akan ketemu lagi dengannya Dengannya itu MC kita guys Maka ini bener-bener pilihan yang benar Oke, ini lanjutan yang tadi ya Ya, ini Kamelia yang waktu di masa lalu banget guys Kehilangan memori dan di gua ini adalah ketika aku terbangun Ternyata, ini adalah Hana娘 yang kelihatan yang terakhir Jadi ada Lady Plora yang aku lihat sebelumnya Saat dia kehilangan memorinya Kehilangan ingatannya guys Tetapi Ternyata, itu adalah pilihan yang saya Ternyata Ternyata Aku juga tidak bisa melakukannya Tapi dia juga meng... Dia itu MC kita ya Tapi Z-Repit juga membuat pilihan yang sama Maka aku juga bisa membuat yang sama juga Ini bener-bener aku memang pernah ketemu dengannya sebelumnya Ini popnya Kamelia ya guys ya Betul-betul Ya, walaupun dia Kalau yang sekarang itu Kayak cegil-cegil gitu guys Tapi tetep dia Kamelia guys Betul-betul Jangan sampai hilang Ingatanku tentang Kamelia yang rambut jadi kepang guys Tapi gak apa-apalah Walaupun dia agak cegil-cegil Kalau Kamelia yang timeline ini Cegil-cegil dikit gak apa-apa lah guys ya Dia tetep Kamelia kok Eh, kok gak bisa Oke Terus gue mau ngapain nih Oh, buat jalan Oke, oke MC kita gak bisa kesini tadi ya Oke Oke Kita pake kesini buat buka Jalan ya ya Hehehe Pernyataan Pernyataan Satu sini gimana bre Oh, oke Tadi lu sih Lady Flora Apa pilihan yang kamu buat? Oke Kita lihat ya Pilihan apa yang dibuat ya Aku juga penasaran sih Aku juga penasaran sih Kotnya gelap banget coy Ini kayaknya di Black Sores deh Sebenernya aku yang selalu ada di sisimu gitu loh Kesta Tapi Itu orang itu Black Sores Tapi Jika 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 Oh itu MC kita tadi loh Tiba-tiba menghilang loh Mungkin itu ingatan tentang MC kita loh Ini Jika 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 Oh, itu waktu MC kita menghilang mungkin ya MC kita itu kayak berkorban gitu loh Sifatnya beda jauh loh sama yang sekarang coy Nah disini pun Camilla udah yakin kalo MC kita itu bener-bener ya pemimpin Black Sores guys Merebel Indus was the doctor and the showkeeper Apa tadi? Merebel Indus was the doctor and the showkeeper Interact with Lady Flora Illusion I lost my encore Dia tidak ada lagi di sini MC kita guys Oh ini MC kita waktu menghilang guys I've started remembering aku mulai ingat tentang apa yang terjadi sebelumnya ketika aku datang dari peta-peta feeling Mungkin disanalah aku ketemu dengannya Apakah itu takdir atau kutukan Tapi sekarang tidak ada gunanya membicarakan masa lalu Itu tidak akan membuat overclocking membaik gitu lah Jadi tapi it's gone Wah, gue udah pergi Aku tidak bisa menunggu lagi Tapi apakah dia benar-benar akan kembali Oh ini Cam... Si Camilla guys Sebagai Lady Flora-nya ya Di masa lalu menunggu MC kita sangat lama loh Sama halnya dengan showkeeper yang menunggu MC kita guys Bagaimana jika aku sudah mati duluan Ketika dia... Ketika dia datang mungkin ya Bagaimana jika aku tidak pernah melihatnya lagi Si Kalau Lady Flora yang sebelumnya yaitu Camilla ya guys ya Di timeline yang masa lalu banget Dia tuh khawatir tidak bisa ketemu MC kita lagi loh guys Iya loh MC kita ngilangnya ratusan tahun kali ya Eh bukan ratusan 20-30 kali ya Puluhan tahun kali ya Ratusan tahun terlalu itu kali ya Hmm Hmm di Villa Huh Hmm 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 Atlet Elastis banget ya nih coy Oh ada pelakit Apa yang terjadi dadaku sakit Terus cepet-cepet nih guys Hmm Oke kita ambil Itu ke bawah bisa gak ya Gak bisa guys Gak bisa guys Gue kira bisa coy Apa nih Hah Oh Rotet Gue kira apaan coy Ambil 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 Oh eh Gak bisa langsung ke bawah guys Emang harus kesitu dulu Apain gue simpen ya Gak bisa langsung ke bawah guys Gak bisa langsung ke bawah guys Kep Gak 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 Ketika kita berhasil, kita bisa berhasil. Tidak! Ketika kita berhasil. Ini... ...menolong. Tidak! Ketika kita teruskan, kita bisa mencari kehidupan. Tapi... Tapi lama-lama, tubuh ini rusak karena overclocking. Oke, kita interak lagi. Aku bisa merasakan energi dan kekuatanku menghujani diriku. Hari demi hari. Ketika Z-Rapel kembali suatu hari nanti, apa aku tetap akan menjadi diriku? Terperangkap di dalam tubuhku. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Jika itu memang akhirnya aku lebih baik mati. Terperangkap di dalam tubuhku. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kamelanya kita nih. Oh, itu guys. Overclocking-nya tuh yang mode warna merah. Sudah waktunya ketika aku bertemu dengannya. Oke, kita interak lagi nih. Aku tidak bisa berada di sini lagi. Ada satu jalan lagi untuk membuat overclocking. Keluar dari tubuhku. Berhenti memakan. Oh, jadi overclocking itu memakan tubuhnya si ini. Kamelia, guys. Eh, itu energi sama kekuatannya, guys. Yang dimakan, guys. Mungkin itu ya. Aku harus mengontrol emosiku. Aku harus mengontrol emosiku. Stop the past from haunting me. Why to forget it all. Pokoknya intinya tuh lupakan semuanya, guys. Biar bisa mengendalikan ini overclocking-nya nih. Aku akan melakukan yang sama dengan Z-Rapid, guys. MC kita, guys. Sanity is given from him. Ini adalah pemberian darinya. Aku tidak boleh menyerah begitu mudah. Hanya aku. Dan I am one and the same with my instinct. Pokoknya itulah. Walaupun aku hidup tanpa ingatanku, Instinkku akan memanduku untuk kembali lagi padanya. Pilihan itu akulah yang membuatnya. Pilihan itu akulah yang membuatnya. Oke, kita maju terus, guys. Oh, jadi itu ya pilihannya tuh, guys. Dengan kehilangan Camellia menghilangkan semua ingatannya, Dia bisa mengontrol overclocking yang ada dalam tubuhnya. Walaupun ingatannya hilang, Dia selalu berpikir, Eh, bukan berpikir, Zin. Dia merasa, Dengan instinknya aja, Dia pasti akan terpandu lagi untuk ketemu lagi sama MC kita, guys. Udah sehati banget nih si Camellia sih sama MC kita, coy. Oke, kita kesini dulu. Terus gue kemana, coy? Kesini bukan. Oh, kesini, kesini, guys. Hampir gue jatuh, coy. Lo bayan, lo bayan. Padahal sedikit lagi, Aku tidak ingin mati disini. Itu ingatannya waktu Camellia dikepang, guys. Sampai berendahui, guys. Dari sini, Sejujurnya, Ga ada yang menemukan Lihatlah Dari sini Bagusnya, Kodori-chan. Biar itu, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Itu adalah kuatmu. Kenapa kau menghilangkan? Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Aku... Aku tidak... Tidak ada kuatmu. Tidak. 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 Tidak ada yang menghilangkan. Tidak ada yang terlalu. Apakah anda menghilangkan? Tidak ada yang terlalu. Hanya tidak. Kenapa kau menghilangkan? Tidak ada yang terlalu. Tidak ada yang terlalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku akan menemukanku dan mengakhiri semuanya. Terima kasih telah menonton! 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 Berarti dia tuh diikat begini loh guys Kalau mode ini tuh Gak bisa gerak juga sih Oke kita keluar ya Sudah beres menyelamatkan ya guys Udah komplit nih Menyelamatkan Ini ya Memperbaiki error system yang ada di Black Soros ini Dan menyelamatkan kembali Kamelia guys Membawa pulang kembali Kamelia Selama sekitar itu tidak ada apa-apanya Karena aku bareng sama MC kita guys PC-PC Oh ada ini pesan dari shopkeeper Tolong gunakan medical pot Di waktu yang senggang Tapi tomoko sudah agak kenapa-kenapa sih Selain dekat sama MC kita Kamelia cukainnya juga dekat sama shopkeeper sih Yoh Yoh Pergi kemana Beli drop Dimana semuanya dimulai The starting point Oh kita langsung Telepor guys Gue pikir gue harus teleport sendiri Wah menarik coy Ada suatu waktu dimana Kamelia ini join Praxidus Dan jadi musuhnya si MC kita Ada suatu waktu dimana dia jadi pengembara Dan ada suatu waktu juga dimana dia Gabung Black Soros guys Kayaknya timeline yang bener itu yang gabung Black Soros guys Apalagi yang lambut kepang itu loh Oh ini Black Bloom semua loh guys Tuh ada banyak Black Bloomnya nih Iya iya Aku baru nyadar loh Disini ada Black Bloom Kita coba tanya ya Ketika aku menemukan tempat ini Aku memotanya loh Okay okay Saya ada orang yang mengatakan saya, tapi... ...tidak ada yang akan saya lakukan sekarang. Ini adalah... ...akasi saya. Sebenarnya... ...sampai terkenal... ...sampai terkenal... ...sampai terkenal... ...sampai sangat kuat Black Shore... ...sampai sangat mudah, kan? Belum, belum. Kita cari tempat dulu kali ya. Langsung ini. Oh, di sini ya? Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar. Dia udah pose, guys. Bentar, 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 bentar. Kasih ciuman, loh. Sekali lagi, guys. Sekali lagi, guys. Sekali lagi, guys. Ini kenapa... ...jomnya malah ke bawah mulu, ya? Sengaja, nih, kayaknya gamenya, nih. Tuh, dikasih ciuman. Oh, mantap, sih, ini. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Iya, iya, iya. Oke, bentar, bentar, bentar. Di sini ya? Oke, di sini. Tuh, sekarang lambain tangan. Eh, iya, lambain tangan, ya. Oh, udah tuh. Yang tadi juga di-zoom aja kali ya. Oke, oke, oke. Gak bisa lari ya, guys, ya. Oh, di sini ya? Oke, bentar, bentar, bentar. Oh, bentar. Gua gak bisa ngambil fotonya lagi, loh. Oh, ambil foto bareng Kamelia. Cek foto, oke, oke. MC, MC gua gak bisa gaya, apa? Datar banget, sih. Udah. Udah. Bener, bener, bener. Bentar, bentar. Ada gaya lain gak, sih? Gua lupa, loh. Ide alimension MC gua tuh. Bentar, 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 các. Sekali lagi, guys. Ideal animation kita tunggu guys Bentar-bentar Gue tunggu ideal animation dulu guys Jis lama bener co Ideal animationnya Nah 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 Udah lah gini aja lah guys Kayaknya udah paling bener begini coy Oh Oh gak cuma sekali coy Gue kira sekali Oke oke bentar-bentar guys Mumpung lagi nih Jadi gue tunggu ideal animation aja ya Gue pikir cuma sekali bre Itu sepuasnya ini guys Kita foto sepuasnya nih Bentar-bentar Bentar-bentar Ideal animation yang tadi Yang awal-awal Kita ini cuma dua coy Ideal animationnya Oke kita kemana lagi Udah malam aja coy Berseret Berseret Bawa Oh bawa Oh itu tuh ya Itu Kamu boleh menyimpannya Itu akan menunjukkan Kalau aku itu akan selalu bersama Denganmu Kenapa popnya kita jadi FPS Brian Sekarang masa lalu kita tuh Adalah rahasia bersama Ini kayaknya Piling gue sih Hadiah buat Cicamelea sih Kalau di masa lalunya tuh ya Itu adalah Hadiah Hadiah pemberian gitu lah Yang sangat lama Tuh kan kayaknya MC kita Yang ngasih guys Oh itu jadi Pengingat itu juga ya Ketika overclocking Tapi Sekarang aku tidak membutuhkannya lagi Karena sekarang Aku bisa mengontrol Emosiku lagi Gitu lah Aku tidak akan kehilangan Kontrol lagi lah pokoknya tuh Dia udah bertambah kuat Sekarang guys Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Kita bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiga menonton Tengah menonton Coba menonton Nah ini Okay Tengah menonton Dan Tengah menonton Tengah menonton Tengah menonton Tengah menonton Tengah menonton